Mitos Gunung Berapi Gunung Berapi merupakan salah satu gunung berapi aktif yang paling terkenal di Indonesia, terutama di Tanah Jawa. Gunung ini menyimpan berbagai misteri dan legenda yang dipercayai oleh penduduk sekitar. Yang pertama, dihuni makhluk halus. Salah satu mitos yang berkembang di masyarakat adalah adanya makhluk halus yang tinggal di sekitar kebun raya Kaliurang. Tidak banyak pengunjung kebun raya yang mendengar banyak suara-suara tak bertua. Bahkan beberapa orang sempat mengaku melihat makhluk halus seperti gender woe dan lain sebagainya. Meski begitu, ini hanya klaim masyarakat yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, mitos naga hidup. Selain makhluk halus, terdapat pula mitos yang menyebutkan jika di dalam gunung merapi terdapat seekor naga yang memiliki kekuatan mistis. Naga inilah yang bertanggung jawab atas bencana gunung meletus di merapi. Yang ketiga, tempat untuk bertapa. Banyak juga orang yang percaya bahwa di gunung merapi memiliki energi mistis yang kuat. Hal ini yang membuat orang datang untuk bertapa demi mendapatkan wangsit. Yang keempat, ratu kidul dan gunung merapi. Terdapat kepercayaan bahwa gunung merapi adalah tempat bertemunya ratu kidul dengan syang yang ratu jagad, dewa yang menguasai gunung merapi. Dalam mitos ini menyebutkan jika letusan gunung merapi adalah pertanda adanya perjanjian atau pertempuran antara ratu kidul dan dewa tersebut. Yang kelima, makam bah marijan. Hal mistis yang cukup populer belakangan adalah tentang gaibnya makam bah marijan. Banyak orang percaya bahwa mantan juruk kunci gunung merapi itu telah menjadi bagian dari kekuatan mistis gunung merapi.